Cita-citata dipermalukan di depan banyak orang Kabur, jelang pertunjukan Pedangdut cantik Indonesia itu marah dan memilih pulang saat gelah dibersih jelang pertunjukan Penyanyi dangdut Cita-citata memilih untuk pulang setelah mendapat pelakuan tidak menyenangkan Dalam acara gelah dibersih pekan kebudayaan nasional di Istora, Senayan Hal itu diungkapkan Cita-citata melalui unggahan di akun Instagram pribadinya Senin 7 Oktober 2019 Dalam acara gelah dibersih di Istora, Senayan tersebut Cita-citata mengaku mendapat pelakuan tidak menyenangkan Dari seorang yang diketahui bernama Yusuf Oblet alias IEO Yang merupakan musik director Dalam unggahannya Cita-citata menceritakan bahwa ia hanya dikirimi materi musik Sehingga tidak tahu kapan harus masuk lagunya Namun tiba-tiba Cita-citata mendengar teriakan yang kurang mengenakan dirinya Tiba-tiba pas GR ditriaki Masa gak bisa begitu doang gila Tulis Cita-citata dalam akun Instagramnya Pelantun lagu sakit nyatuh disini tersebut Menyayangkan perlakuan IEO terhadap dirinya Terlebih hal itu dilakukan dia di depan banyak orang Hal tersebut tak bisa diterima oleh Cita-citata Sebab menurutnya kesalahan justru ada di panitia yang tidak mengirimkan materi dengan vokalnya Padahal yang salah dari pihak panita tidak mengirimkan materi dengan vokalnya Menyak ujar Cita-citata Perlakuan IEO yang menurutnya merupakan orang yang berbawasan luas dan pintar tersebut Dianggapnya telah merendahkan harga dirinya Betul-betul arogan Dan memperlakukan orang semena-mena Terima kasih atas perlakuannya terhadap saya Tulis Cita-citata Ia pun lantas memilih untuk pulang setelah mendapatkan perlakuan yang dianggapnya Semena-mena dan arogan Atas peristiwa yang dialaminya Cita-citata justru menulis sebuah surat terbuka yang dituduhkan untuk-untuk IEO Surat terbuka Teruntuk Bapak Yusuf Olbelet Saya enggak punya kontak Bapak dan pihak manajemen pun tidak bisa langsung menghubungi Bapak Tulis Cita-citata Ia bahkan mengutarakan siap untuk melaporkan IEO jika tak ada niat baik kepada dirinya Tetapi saya masih ingin menunggu etikat baik dari Bapak Jika Bapak sampai besok belum ada etikat baik terhadap saya Bismillah Dengan bukti-bukti yang ada saya akan melaporkan Bapak atas perlakuan tidak menyenangkan kepada saya Tulis Cita-citata Pelantun lagu Goyang Dumang tersebut menyayangkan sikap Yusuf yang dinilainya tidak sopan Menurut Cita-citata Sebagai sesama pekerja seni Harus bisa saling menghargai Sementara itu Kreatif Direktur Opening Seremoni PKN Seleria Jadisari Telah meminta maaf kepada Cita-citata Atas perlakuan yang dinilai kurang menyenangkan Pihak penyelenggara tidak mau memperpanjang masalah tersebut Kepada Mbak Cita-citata kami minta maaf kalau memang misalnya tersinggung Tetapi kami tadi sudah berusaha untuk mengejar Kata Selirina saat diwawancari di Estora Senayan Tapi karena waktunya pendek saya juga enggak tahu Kita harus klarifikasi apa yang memang kita perbuat untuk menjadikan semuanya jadi lebih baik ya Sambungnya Namun demikian dikatakan usahanya belum menemukan titik terang Pasalnya Cita-citata menutup komunikasi diantara mereka Karena tadi kita kejar telepon pun langsung ditutup Maksud saya iya dia sudah menutup komunikasi Tolong dong jangan seperti itu juga Kata Selirina Itulah guys terkait Peristiwa yang tak menyenangkan Yang menimpa Cita-citata dengan penyelenggara PKN di Estora Senayan Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa like, comment, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!